Kepakaran hebat menghanguskan gereja sidang Tuhan Agape Ministri di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh isi gereja, termasuk seluruh peralatan ibadah dan alat musik gereja. Api diduga berasal dari dapur yang ada di dalam gereja. Api baru dapat dipadamkan setelah pihak pemadam kebakaran Kota Depok mengarahkan 6 menit mobil pemadam kebakaran dengan 30 personil. Sementara salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok, Sandi Buta-Buta menyampaikan permohonan maaf kepada pihak gereja antara adanya kendala akibat dari kerusakan pada sumber alat operasional pemadam kebakaran Kota Depok. Untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Teman-teman saya Muslim Madamin, saya juga ikut Madamin, Pak. Itu buktinya mobil ini, warga nilai. Pak, nilai, Pak, warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan, Pak, di sini dulu lihat. Karena mobil 1000, masih perawatan nggak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8000, sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air, karena nggak bisa nyedot. Tidak ada keban jiwa memperlukan dalam peristiwa kebakaran ini. Namun warga sekitar kehilangan tempat ibadah satu-satunya. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Di Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainis melaporkan.